Halo assalamualaikum, jumpa lagi di channel Enima Cooking Ayo siapa yang pernah bikin donat tapi hasilnya mengecewakan kayak gini? Jawabnya pasti saya ya yang ngacung duluan pas masih jadi pemula di dunia perdonatan Buat kalian yang masih pemula jangan putus asa Karena di video ini kita akan belajar sama-sama membuat donat yang tampilannya cantik dan juga enak rasanya So tonton video ini sampai selesai karena kalian akan menemukan banyak banget tips-tips yang bermanfaat Pertama campurkan 200 gram tepung terigu protein tinggi dan 50 gram tepung terigu protein sedang Kenapa saya selalu pakai mix tepung? Karena sepengetahuan saya setelah kursus online Donat dengan full protein tinggi akan menghasilkan adonan yang agak liat Tapi dia mengembang besar, seratnya halus dan juga lembut Teksturnya empuk tapi gampang kempis atau kurang kokoh Dan donatnya ringan banget Tapi kalau donat dengan full protein sedang Adonannya tidak liat atau membal Kurang mengembang dibandingkan dengan donat protein tinggi Seratnya berongga atau kurang halus Teksturnya kurang empuk dibandingkan donat protein tinggi Tapi dia teksturnya kokoh Dan donatnya agak berat dibandingkan dengan donat protein tinggi Nah sehingga saya mix kedua tepung itu menjadi adonan yang tidak terlalu liat Mengembang besar, seratnya halus dan juga lembut Teksturnya empuk Donatnya kokoh atau tidak mudah kempes Dan juga donatnya tidak terlalu ringan Jadi ini komposisi yang pas ya untuk donat Berikutnya tambahkan 20 gram susu bubuk 35 gram gula pasir 4 gram ragi instan 1 gram bread improver Lalu aduk semua bahan kering ini hingga tercampur rata Lalu tambahkan 1 butir telur beratnya 57 gram Nah gunakan telur utuh supaya adonan donat jadi lebih kokoh Daripada donat yang hanya menggunakan kuning telur aja Tuangkan susu cair dingin 90 hingga 95 gram Secara bertahap Sambil dirasakan apakah tingkat kelembekannya itu sudah pas ya teman-teman Nah ini akan saya tambahkan 30 gram margarin Dan setengah sendok teh garam Terus aja uleni dengan menggunakan tangan Karena kita butuh merasakan secara langsung Tingkat kelembekannya ini sudah pas atau belum Ternyata masih agak keras dan susah untuk diulen Saya tambahkan sedikit lagi susu cair Jadi total susu cair yang saya gunakan itu 95 gram Oke setelah ini kita mixer Dengan menggunakan kecepatan rendah selama kurang lebih 15 menit Jadi kita mixer dengan hand mixer ini selama 15 menit Hingga adonannya kalis elastis seperti ini teman-teman Jadi beda ya dari adonan yang pertama kali kita mixer Dia permukaannya itu jadi mulus Gak ada gula pasir atau ragi instan yang masih menggerindil Sekarang kita akan cek apakah adonan ini benar-benar kalis Dengan cara dibentangkan seperti ini Nah ciri-ciri adonan yang kalis elastis Permukaannya itu mulus Terbentuk window pane atau selaput tipis Saat lentur elastis dan tidak mudah sobek Kita akan pindahkan ke atas alas kerja Yang sebelumnya sudah diolesi dengan sedikit minyak Supaya tidak lengket Oke rounding besar adonan ini Seperti ini Karena kita akan mengistirahatkannya sebentar saja 10 menit Supaya dia itu beristirahat sebentar dan tidak membal Lebih mudah untuk dipotong-potong Oke setelah 10 menit Ini adonannya sudah diistirahatkan Kalau disentuh sudah enak banget Lebih lentur dari sebelumnya Tidak membal lagi Kalau dipotong-potong itu juga enak teman-teman Bagi timbang sebesar atau seberat 30 gram Jadi ini donatnya akan montok-montok teman-teman Dan jadi 16 pieces Lakukan sampai adonan besar ini terbagi semuanya Oke ini adalah adonan yang sudah terbagi Kita tutup supaya dia tidak kering Ambil satu bagian yang pertama kali kita bagi Kemudian kembiskan dulu Karena tadi sudah menunggu lama ya Jadi dikembiskan untuk menghilangkan udaranya Rounding hingga dia berpermukaannya mulus Padat, kencang dan juga rapat Bagian bawahnya kita cubit-cubit seperti ini Sampai dia benar-benar rapat Jadi tidak membeletat atau buka saat mengembang nanti Proofing yang pertama Selama 20 menit Setelah 20 menit Adonan ini agak sedikit mengembang Sudah agak gembul-gembul Kita ambil dari yang pertama kali di rounding Kemudian balur dengan tepung teriku Gunakan cetakan berdiameter 6 cm Jika ingin donatnya itu gembul-gembul dan juga tinggi Ditekan-tekan seperti ini nanti akan ada bunyi ces berarti Gelembung udaranya ada yang terpecahkan Letakkan di atas alas kerja yang sudah ditaburi oleh tepung teriku Nah, final proofing menurut saya Di tempat saya itu 60 menit Tapi ini tidak bisa jadi patokan ya Setiap tempat bisa lebih lama dan bisa lebih cepat Tergantung suhu ruang di sekitar Ini sudah 60 menit Dan dia sudah mengembang Pas proofingnya Ciri-cirinya adalah mengembang 2 kali lipat Saat digoyang seperti squishy Terasa ringan saat diangkat Permukaannya kering Dan saat ditekan balik ke bentuk semula Ini adalah minyak yang sudah saya panaskan 10 menit Sebelum final proofing berakhir Di minyak yang menggunakan api sedang cenderung kecil Kita goreng Goreng pertama kali permukaan atas yang tersentuh minyak duluan ya Jadi seperti ini caranya Nah, jangan permukaan yang masih basah di bawahnya Jadi yang atas dulu teman-teman Yang kering duluan Supaya nanti donatnya itu mengembangnya bagus Dan warnanya juga merata Kita goreng Dan jangan keburu-buru dibalik Tipsnya Supaya warnanya itu di satu sisi kecoklatan dulu Jangan pucat-pucat lalu dibalik Agar weatheringnya itu jadi lebih kokoh Jadi gak apa-apa Donat bombolon itu warnanya coklat itu cantik menurut saya Jadi gak pucat-pucat seperti itu ya Nah, setelah dua sisinya berwarna kecoklatan Cantik seperti ini Jadi white ringnya jadi lebih jelas ya Putih gitu Dan donatnya berwarna coklat Tiriskan dengan cara dihentakan di atas tisu seperti ini Tujuannya supaya dia lebih kokoh Jadi tidak gampang turun Nah, ini dia teman-teman Hasilnya Ini ada 15 Yang satu ada Nah, white ringnya jelas ya Tinggi dan juga kokoh Walaupun ada sedikit lipatan Karena ini donat bombolon ini Jadi saya lubangi dengan pisau seperti ini Untuk membuat ruangan di dalamnya Semprotkan selai stroberi Atau selai apapun kesukaan kalian Ini stroberi ini enak banget teman-teman Perpaduan antara manis Asemnya pas Dipadukan dengan donatnya yang gurih Nah, gimana teman-teman Tampilannya cantik banget Sangat menggoda selera bukan? Kita akan review ya Hasilnya Tampilannya cantik Oke, benar Tampilannya cantik ya White ringnya tinggi dan juga kokoh Teksturnya empuk banget Seratnya bisa dilihat ini Halus dan juga lembut teman-teman Ini enak banget Kalau dimakan Itu base donatnya Basic donatnya itu rasanya gurih Dipadukan dengan Selai stroberi yang asam manis Cocok banget Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian para pemula Jangan putus asa Terus aja belajar Terus aja berlatih Bikin-bikin-bikin terus Nikmati aja prosesnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh